Hai dikasih infonya masih infokan ini kita mau menyekan Suzuki Splash biar tahu kondisi kesehatan daripada elektrikalnya masih tangkan scanner kita harus jenak garuk buding bagian so you feel Auto slide Flash CVT nah dipilih powertrain ABS power steering read kode baca kodenya trouble code nya apa story van to kontrol sirkuit d0482 cuma cooling fan nya jadi extra fan ya kita hapus data trouble code nya habis tetesnya ABS power steering mobil mobil kontak berarti susah dicobot di sini kita ini guna pun itu kudung pas ke pas ke ini 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 kalau penarisan Suzuki emangnya kita yang nonton ini kita enggak masih kan kudu pukul mas sejarah ABS yang sore kan masalah kan mainnya rem juga nih kureme kudung pas plak baru nih kusok plak nanti namanya tarik kode ABS atau SP nya dua WD Hai tersebut Reklil ngarburi rudong ngarburi speed sensor signal motornya Hai bangkit sensor hadini bersiknya speed ya speed roda kanan belakang c1032 nah pos mau ya powerstrand-ranger kita powerstrand bisa baca sekalian kita hapus DTC nya air kokian kadang-kadang mata ini posisi nggak lurus C1122 engine speed signal langkir data DTC nya hapus kita kembali mau dihapus kalau nggak bisa dihapus berarti sensornya ya ini di immobilizer kek tetek bagian menu novel powerstrand ring-nya seperti minta mulai tak resken apakah yang volt muncul lagi enggak saja udah bersih ya di tisu nya masih ada yang membandel di powerstrand masa ya langsung kita periksa di sensor yang berada di powerstrand nya masa ini kalau orang-orang itu nggak orang-orang dengar saya salah ngakil monografi handrake teman rek power steering bernama cek di datanya ini karena pertamanya filter bensin dirut-dirut mafi rpn-nya drop mah enggak ada 700 ya kita bersihkan dulu di ISC dual speed control karena tadi kita cek di live datanya saat engine bekerja rpn-nya terlalu rendah masih paling tak harusnya 1000 tapi tadi 650 RPM saja kita buka ISC nya buat kita cek ya kabel baterai telah kita lepas kita lepas pop filter darah intake nya masih guna kita cek ISC nya kita buka semua suket kabel ya suket kabel yang berhubungan dengan bodi filter udara intake nya kita buka juga selang bypass yang masuk ke throttle body ya dari di bodi filter nah ISC nya ini guys di bodi throttle ya ini kabel soket ISC nya kita lepas kita lepas juga selang bypass air 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 pulen nggak diatur dan masuk ke bodi throttle nah lepas juga selang bypass yang kedua ya berkoneksi dengan throttle body kalau kita buka 4 baut ukuran 10 pengancing trotol bodinya mas ya yang ada ISC nya di bagian bodi throttle kita sudah lepas tinggal melepas selang bypass mumpulan radiator ya nah ini ISC nya yang hitam ini mas ya ya jadi nggak usah dibuka mas ya semprot dengan soket ya jadi model ISC nya itu beda sama Avanza Xenia beda ya kalau punya SPLESS ini ya soketnya juga banyak ini ada 6 dan ternyata ini patent ya nggak bisa dilepas kita semprot di soketnya saja dengan karburator cleaner mas ya lalu kita semprot dengan kompresor kita semprot lagi di kita semprot lagi di soft coin miscap nya mas ya kita yang berhubungan dengan ISC di bagian ini setelah kita semprot dengan karburator cleaner atau carbon cleaner kita semprot juga di kabel soket ISC nya langsung biar tidak ada hambatan atau penggaraman di sekun soket kabelnya biar signal yang dikirim dari ISC nya lancar maksudnya tidak ada hambatan ya nah setelah kita bersihkan ISC atau idle speed control nya lalu kita pasang ya ini sudah kita pasang dan kita cek di led datanya live data di cari RPM nya sudah mau di atas 800 hampir 900 ya tadi cuma 650 engine speed RPM nya setelah kita bersihkan lumayan mau naik di 850 lebih ya hampir 900 nya mendingan ya engine speed nya mau naik tadi cuma 650 sekarang 850 jadi setelah kita bersihkan ISC nya jadi naik 200an RPM ya jadi ternyata ternyata kita scan banyak DTC atau data trouble code di signal sensor 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 nya kita benai semua dan di live data nya engine speed atau RPM nya tadi jadi cuma 650 ya setelah kita bersihkan ISC nya jadi naik 200 RPM menjadi 850 ya maka otomatis ini akan lebih bertenaga dibanding tadi ya sebelum kita bersihkan dan kita scan kita hapus DTC ada splash ini kemudian sedikit share tentang cara atasi Suzuki splash yang lemot ya semoga sedikit share ini bermanfaat semoga ada ilmu yang didapat salam sehat selalu dan sampai jumpa lagi